Pukul 12.30 malam memasuki Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Tanjung Kencana digelar. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung selaku Inspektur Upacara, memimpin serta memberikan penghormatan kepada 84 orang pahlawan yang bersemayam di Taman Makam Pahlawan Tanjung Kencana, yang gagah membelas serta mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu dilanjutkan dengan mengheningkan cipta serta berdoa kepada arwah para pahlawan. Pada saat apel berlangsung, semua lampu di sekitar Taman dimatikan dan diganti dengan lilin di tiap makam, yang dinyalakan oleh personil TNI guna menambah suasana hikmat. Apel kehormatan dan renungan suci merupakan agenda tahunan yang diikuti jajaran kepolisian, TNI, Satpol PP, serta forum koordinasi pimpinan daerah Tabalong. Kegiatan dilaksanakan untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai informasi, di Taman Makam Pahlawan Tanjung Kencana ada 84 makam para pahlawan yang terdiri dari 66 orang angkatan bersenjata, 12 orang pejuang rakyat, dan 6 orang pahlawan tak dikenal. Syarif Fidayat, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.